Ketika Mbak Buya, saya punya suami, tidak pernah peduli, masa saya terus remanding anak saya, suami saya perlu pulang dong segini, saya kasih makan, saya nyuapikan, suami saya enak-enak, saya tanya, ibu itu anaknya siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Buya, titipan tapi, ini ada seorang mantan istri, dia mempunyai anak sudah 22 tahun, tapi si mantan suaminya itu tidak memberi nafkah selama anaknya 22 tahun gitu. Nah, terus si istri ini, mantan istri ini menanyakan bahwa, mana nafkah anaknya selama ini gitu, terus mantan mertuanya gitu, Mantan mertuanya, bisa di bidang mantan apa bukan sih mertuanya? Tidak, mantuanya gitu, Simbahnya gitu ya, simbahnya gitu, bilang bahwa, kamu kok, apa, nanya nafkah ke bapaknya kayak menjual anak gitu katanya. Terus itu, si mantan istrinya itu sedikit sakit hati gitu, apa, dosa apa enggak gitu sih, mantan istrinya ini. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dikasihkan ini, pertama adalah suaminya yang tidak pernah memberi nafkah. Berarti ini, di mana hati nurani yang punya anak sampai 22 tahun tidak pernah memberi nafkah. Kalau ada laki-laki begitu, tidak tahu itu model laki-laki apa itu. Kalau memang karena tidak punya riski, lain cerita. Karena fakir nyungsep, ya. Akan tapi sebagian orang mungkin normal, enggak berdua. Ini adalah nuraninya yang mati. Uang anaknya sendiri dari darah dagingnya kok. Itu aneh kalau orang begitu. Paham ya, jangan sampai ada. Kalau mungkin dalam Islam itu perceraian, tidak boleh ada broken. Bercerai ada dalam Islam. Perbisan yang baik, tidak boleh saling mencaci. Tidak boleh saling benci. Termasuk ibu yang sukses adalah yang tidak mengajarkan kebencian kepada bapaknya, biarpun bapaknya kayak begitu. Tetap anakku, kamu dengar ayahmu tidak ngasih nafkah. Tapi kau tidak boleh marah. Sayangnya, ayahmu adalah ayahmu. Suatu ketika kalau kamu sukses, kau muliakan ayahmu. Ajari, kalau anda menanamkan kebencian, berarti anda gagal menjadi apa? Orang tersebut, seorang istri akan gagal karena apa? Menjadikan anaknya benci pada ayahnya. Ayah tetap ayah sepanjang, sampai kapanpun. Kemudian, ini adalah suami kritik. Kalau ada suami begitu, tidak benar tuh. Masa sama anaknya yang pernah ngasih nafkah? Tapi juga perlu dilacak. Barangkali ngasih nafkah lewat orang, tapi tidak jelas, tidak nyampe bisa jadi. Karena suatu ketika ada orang, begitu tidak nyampe. Ditanya saja, kenapa anda ngasih nafkah? Itu saja, tanya baik-baik. Kemudian, kalau ada komentar yang tidak baik, ya seperti itu, tidak usah sakit hati. Kan juga anaknya dia, tanyakan. Suatu ketika, bu ya, saya punya suami tidak pernah peduli. Masa saya terus suruh mandi, anak saya, suami saya kalau pulang langsung ini. Saya, saya ngasih makan, saya nyuapi. Suami saya, enak-enak. Saya tanya, ibu itu anaknya siapa? Anak saya, ya sudah anak saya, kok pusing? Anak saya juga. Jadi, katakan batu ibu tersebut, itu adalah anakmu juga. Kalau ternyata suaminya, mantan suami tidak beri nafkah, dia bersyukur, biarpun tidak beri nafkah, ternyata aku bisa menggedehkannya. Bangga dong, senang. Alhamdulillah, tidak usah, sudah begitu, tidak usah dibebani dengan, jangan sampai dua pedih. Pedih dia memberi nafkah, pedih dia mikirin omongan mertua. Jangan pedih, senang. Alhamdulillah, aku bisa nafkah, anakku sampai gede. Alhamdulillah, seperti itu. Jadi, hendaknya semua juga menata hati. Dan tolong, biasanya wanita-wanita semacam itu, lupa menjadikan anaknya musuhan dengan bapaknya. Atau sebaliknya, seorang ayah yang melihat ibu, istrinya, mantan istrinya tidak benar, ditanamkan kebencian. Kadang bukan di situ, mohon maaf. Ini masalah kebencian yang berhadirkan, ada seorang suami. Istri yang meninggal dunia, punya anak. Menikah lagi, istri yang berikutnya punya anak. Ini kadang istrinya itu bodoh. Ngajari anaknya, enggak safaan sama abangnya yang seayah. Kamu boleh ke sana. Innalillah, enggak boleh. Kalau saudara seayah, tetap saudara. Jangan diajari permusuhan. Kadang-kadang mohon maaf, yang istrinya dua. Suami punya istri dua. Kadang-kadang sama istri-istri, ngajari anaknya masuk neraka. Jangan ke rumah. Disebut. Ya anak, ketemu adiknya sendiri enggak boleh. Ketemu abangnya enggak boleh. Berarti Anda telah mengajari saudara bermusuhan. Berarti memutuskan persaudaraan temannya di neraka. Tapi seorang ibu yang baik, sayang. Aku dengan ibunya si abangmu memang enggak ketemu. Aku enggak bisa bersapaan. Tapi kamu dengan abangmu lain ibu ya, kau harus sayang. Tetap abangmu. Diajari begitu dong. Kalau diajarkan kebencian. Ini banyak permasalahan enggak begitu tuh. Nah biasanya, gara-gara perceraian, anaknya menjadi pembenci ayahnya. Anaknya pembenci ibunya. Gara-gara perceraian, namanya broken. Dalam Islam enggak boleh ada broken home. Harusnya enggak ada dalam Islam. Seperti itu. Jadi sampaikan kepada istri sebut, berbanggalah. Karena dia telah menafkai anaknya. Senang dong. Tinggal nanti, karena Anda sudah menjadi orang beruntung. Jangan bangkrut setelah ini. Anda sudah beruntung, ajari anak. Sampaikan kepada dia, ajari anaknya, agar cinta kepada ayahnya. Nah, suatu ketika nanti kalau sukses, ayahmu ya. Ayahmu, ayahmu, ayahmu. Di saat dia mendengar ibunya begitu, yang ada di hatinya apa? Ibuku baik banget. Aku tambah cinta kepada ibuku. Pasti gitu nanti. Karena indah itu akan mengundang keindahan. Allah SWT. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.